Kodim 0702 Purbalingga gelar pembukaan TMMD Sengkuyung Tahap 2 di Pendopo Dipo Kusumo. Seran TMMD kali ini yakni pembangunan pipanisasi air bersih di desa Ponjen Kecamatan Karanganyar. Kodim 0702 Purbalingga memulai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung Tahap 2 Tahun 2021. Pembukaan TMMD Sengkuyung dilaksanakan dengan penanda tanganan dan penyerahan dokumen pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi kepada Dandim 0702 Purbalingga Letkol Infantri Deki Zulhas di Pendopo Dipo Kusumo. Ada pun sesaran kegiatan TMMD kali ini yakni pembangunan pipanisasi air bersih sepanjang 1.506 meter di desa Ponjen Kecamatan Karanganyar. Saat kegiatan Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi mengatakan, pembangunan pipanisasi penting dilakukan karena Kecamatan Karanganyar memiliki permasalahan terkait air bersih. Kita ketahui bahwa Kecamatan Karanganyar ini memiliki satu permasalahan yaitu kaitannya dengan air bersih. Nah oleh karenanya ini kita secara bertahap memprogramkan untuk pembangunan pipanisasi air bersih ini melalui kegiatan TMMD. Nah mudah-mudahan ini nanti kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian nanti hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat, dan nanti kita juga akan sinkrolikan dan kita akan kolaborasikan dengan program-program yang lain kaitannya dengan air bersih. Sehingga harapan... Selain pembangunan fisik, Kodim 0702 Purbalingga juga akan melakukan kegiatan non-fisik seperti pembinaan dan penyeluhan mental ideologi, kamtipmas, kesejahteraan masyarakat dan pertanian. Dari Purbalingga, Tarnowo Satelit TV mewartakan.